Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai perkuliahan pada minggu ke-11 ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing agar perkuliahan ini dapat berjalan dengan baik. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah untuk memulai teori Nirmanar Dimatra pada minggu ke-11 ini yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 November 2020 itu untuk kelas DG1C dan tanggal 19 November 2020 itu untuk kelas DG1D dan yang terakhir tanggal 20 November 2020 itu untuk kelas DG1A ya. Kita mulai dari judul awalnya, itu adalah additive colors yang pertama atau monitor pada sistem warna CMYK ya. Pada additive colors sendiri itu saya membagi menjadi 6 subjudul. Yang pertama itu adalah percampuran warna banding men. Yang kedua itu dimensi-dimensi warna. Yang ketiga itu ada dominasi kontras berselisih. Yang keempat itu ada dominasi kontras ekstrim. Yang kelima itu ada dominasi kontras keunikan. Dan yang keenam terakhir itu adalah dominasi kontras keunggulan ya. Pada bagian pertama di additive colors yang pertama itu lebih kepada monitor pada sistem warna CMYK ya. Kita mulai di bagian pertama. Itu sistem warna CMYK merupakan cara penampilan warna dengan penggabungan emulsi kimia. Jadi sistem kerjanya mendasarkan kemampuan mata dalam menangkap persepsi warna dengan penggabungan pigment cyan, magenta, kuning, dan hitam. Yang disebut juga dengan warna primer atau sistem CMYK ya. Ada sistem software komputer ya. Kemudian yang kedua, sistem warna CMYK digunakan untuk proses cetak-mencetak dengan media kertas, plastik, ataupun kain ya. Warna bahan pigment yang memiliki warna lengkap adalah tinta cetak dan cetak oxide maupun tinta printer komputer ya. Jadi pada sistem warna CMYK sendiri, itu dapat divisualkan warnanya di media kertas, plastik, atau tech packaging ya. Nah, kertas atau plastik itu packaging juga bisa ya. Kemudian, atau pada kain, itu mungkin pada vision ya. Oke, jadi cetaknya ini bisa cetak oxide ya. Cetak oxide disini menggunakan mesin yang besar, atau mungkin dengan cetak printer komputer pada umumnya. Oke, bagian yang ketiga itu adalah tinta cetak memiliki warna CMYK yang sesungguhnya. Jika Anda melihat hasil cetakan foto atau gambar-gambar pemandangan, hal ini sebenarnya hanyalah perpaduan tiga warna pokok CMY, ditambah dengan warna yang gelap atau kaya. Maka, pada setiap hasil cetakan, selalu mencantumkan contoh warna CMYK yang digunakan di bagian tepi hasil cetakannya. Jadi ketika kalian lihat cetakan slider ya, misalnya saja, itu kan ada beberapa kotak warna di bagian bawah, bagian kanan itu biasanya. Dan juga ada nomor-nomernya. Itu menunjukkan jenis warna dan juga takaran intensitas warna yang ditentukan oleh si pendesainnya untuk menentukan warna dari visualisasi tersebut. Jadi kalau misalnya warna tersebut pas, otomatis gambarnya juga pas sesuai dengan monitornya. Ada bagian keempat, itu pada sumber komputer, digunakan pula warna dengan model CMYK. Jika Anda ingin merancang suatu desain yang nantinya akan dicetak, sebaiknya menggunakan warna-warna dengan model CMYK agar hasil cetakannya tepat. Jadi untuk warna CMYK sendiri, itu seperti pada tinta yang ada di samping perinan. Itu kan ada beberapa warna, ada 4, ada juga 6. Jadi usahakan objek tersebut menggunakan warna-warna tersebut. Karena kan proses pencetakan itu, warna-warna yang ada tadi itu dibuat semprotan-semprotan kecil, sangat mikro sekali. Jadi itu meresap ke medianya. Jadi benar-benar dicari media yang dapat meresap tinta tersebut. Jadi kalau misalnya ingin hasil cetakannya sama dengan yang sudah didesain, itu harus menerapkan warna CMYK ya. Jangan di luar dari itu. Karena kalau di luar dari itu, sangat sulit untuk membuat menjadi visualisasi yang nyata dari desain awal ya. Oke lanjut ke bagian kedua, itu ada pecampuran warna bahan pigment. Jadi warna pokok bahan pigment itu terdiri dari sian, magenta, dan kuning. Dalam cara mencampur warna-warna pokok ini, dalam berbagai kemungkinan kombinasi, Anda dapat memperoleh warna-warna lain di luar ketiga warna yang disampaikan ya. Ini ada beberapa persampuran yang saya ambil dari buku. Ada empat ya. Yang saya bacakan satu persatu. Yang pertama itu warna kuning. Jika digabungkan dengan warna sian, itu akan menghasilkan warna hijau ya. Kemudian ada warna magenta. Jika digabungkan dengan warna kuning, itu akan menghasilkan warna jingga. Kemudian ada juga warna sian, jika dicampur dengan magenta, akan menghasilkan U kebiru-biruan ya. Kemudian yang terakhir, jika warna kuning, dicampur dengan warna magenta, dicampur lagi dengan warna sian, akan mengunculkan warna hitam atau gelap ya. Oke, kita ke dimensi-dimensi warna. Jadi dimensi warna itu ada tiga ya. Kita bahas dulu yang pertama, Hue. Hue itu atau realitas, atau runa, atau corak warna. Itu yaitu dimensi mengenai klasifikasi warna, nama warna, dan jenis warna. Hue merupakan karakter, ciri khas, atau identitas yang digunakan untuk membedakan suatu warna dari warna yang lainnya. Selain itu, Hue memiliki ciri khas dan digunakan untuk membedakan warna satu dan lainnya. Contohnya saja, warna merah, kuning, dan lain-lain, itu memiliki corak dan rona yang berbeda. Terdapat lima klasifikasi warna pada Hue. Ada warna primer, warna sekunder, warna intermediate, warna tertiar, dan warna kwartar ya. Untuk warna Hue sendiri, ini sudah dipelajari di materi yang sebelumnya. Jadi saya sedikit memasukkan lagi ke dimensi-dimensi warna ya. Kemudian ada value juga, itu adalah totalitas warna. Untuk value sendiri, itu adalah dimensi tentang terang gelap warna, atau tuba muda warna. Atau mungkin ada brightness, ataupun lightness, ya. Kemudian ada warna kroma. Di kroma sendiri itu adalah intensitas warna. Yaitu dimensi tentang cerah raduknya warna, cemerlang suramnya warna, yang disebut pula dengan kecerahan warna, gitu ya. Insetitas ini juga disebut bahwa ada penyerapan atau peredaman warna. Selain itu, kroma juga merupakan tingkat kekuatan atau intensitas warna, yang memiliki kekuatan dan kelemahan warna. Padahal cerah raduknya warna, dan mungkin kotornya warna. Ini lebih kepada intensitas warna ya. Apakah warna tersebut cerah, ataupun redup, gitu ya. Semberlang, ataupun pusam. Jadi lebih ditambah sih warnanya ini dengan warna-warna, seperti warna-warna netral, seperti coklat, gitu ya. Apakah kalau pengen yang suram, mungkin coklatnya lebih dibanyakin. Atau mungkin warna abu-abunya lebih dibanyakin, gitu ya. Oke? Pada materi keempat, itu adalah dimensi kontras berselisih ya. Dominasi atau sering disebut penekanan pada karya desain, itu harus memiliki keunggulan. Sebab, kalau tidak mendominasi, maka menjadi tidak menarik, hambar, membosankan, gitu ya. Ada pun tujuan dari dominasi antara lain, itu menarik perhatian, menghilangkan kebosanan, dan memecah keteraturan atau rutinitas ya. Kita mulai dari dominasi kontras yang berselisih ya. Merupakan dominasi yang menggunakan kontras bentuk dan kontras warna komplementer. Dominasi kontras di crowd terasa keras, tajam, dan mengarah pada tidak cocok untuk hal-hal yang berkaitan dengan kenikmatan atau bisa diihat berlama-lama ya. Dominasi kontras di crowd lebih cocok untuk hal-hal yang diinginkan segera terlihat. Seperti untuk desain komunikasi visual, kontras ekstrim berselisih ini lebih harmoni di bidang dibandingkan dengan kontras di crowd, sehingga terasa lebih enak dipandang. Salah satunya contoh ya, logo, misalnya saja logo Ransikan ya, KFC, itu kan menggunakan warna merah yang segera dilihat. Atau mungkin juga ada beberapa logo burger ya. Burger itu kan pasti kalau tidak membuat tipe, itu dia menerapkan bentuk burgernya gitu ya. Oke lanjut, disini saya akan tampilkan pada bentuk-bentuk dominasi kontras berselisih ya. Jadi, ada susunan bentuk-bentuk lingkaran yang disusun sedemikian rupa, terukur ya, tersusun dengan rapi. Tapi ada satu bentuk yang berbeda dari bentuk lingkaran, itu ada bentuk segi rupa, persegi ya. Jadi, pada bentuk persegi ini, dia lebih dulu dilihat oleh orang yang melihat, karena itu berbeda dari bentuk-bentuk yang lain, ada keunikan bentuk segi sendiri ya. Jadi, dia mendominasi. Ciri-cirinya itu terasa keras, tajam, dan kontradiktif, di mana kedua hal yang berselisi itu tidak saling ada hubungannya gitu ya. Meskipun disusun serapi mungkin gitu. Oke, yang kelima ada dominasi kontras ekstrim, Pada dominasi kontras ekstrim sendiri itu memiliki definisi kontras pertentangan tajam dan digolongkan sebagai kontras berulang gitu ya. Misalnya aja ada gelap terang, besar kecil, dan kasar halus gitu ya. Pada dominasi kontras ekstrim sendiri itu merupakan dominasi yang menggunakan kontras bentuk dan kontras warna komplementer. Dominasi kontras ekstrim itu terasa keras, tajam, dan mengarah pada kontradiktif, sehingga tidak cocok untuk hal-hal yang berkaitan dengan kedikmatan. Jadi, ini lebih daripada kontras berselisi ya. Ini lebih benar-benar berbeda atau memiliki kontrasnya gitu ya. Dominasi kontras ekstrim terlalu cocok untuk hal-hal yang diinginkan segera terlihat. Seperti untuk desain komunikasi visual gitu ya. Oke. Ini adalah salah satu contoh gambar dari kontras ekstrim. Sama-sama bentuk segitiga, hanya saja ada satu segitiga yang dibuat selebar mungkin kakinya hingga menguasai tiga bentuk segitiga yang ada di atas dan di bawahnya gitu ya. Ciri-cirinya masih digolongkan sebagai kontras berulang dengan pertentangan 180 derajat dan tidak memiliki lebih keharmonisan ya. Contohnya saja ada besar kecil, tinggi rendah, dan terang gelap. Ini ada dominasi kontras keunikan. Pada dasarnya, sesuatu yang lain dari yang umum itu dapat menjadi dominasi. Sesuatu yang lain dari yang umum tentu akan menarik perhatian, akan terpandang lebih dahulu dan memiliki pusat perhatian sehingga dapat menjadi dominasi gitu ya. Keunikan dominasi ini lain dari yang umum atau ganjil. Dapat juga disebut sebagai hal-hal yang aneh dan bisa menarik perhatian. Di contoh gambarnya, ini sama-sama oval ya. Tapi ada satu oval yang diposisikan agak merek. Jadi terlihat itu berbeda dari oval-oval yang lain. Meskipun ukuran dan bentuknya sama ya. Ini kontras keunikan. Kemudian ada juga dominasi kontras keunggulan. Sesuatu yang unggul, istimewa, paling kuat juga dapat menjadi dominasi. Misalnya saja warna kuning merupakan warna paling kuat diantara warna-warna yang lain ya. Sehingga dengan ukuran warna yang sama, kuning akan mendominasi gitu. Tersebabnya ada perbandingan warna ya. Akarannya warna. Jadi kuning adalah warna yang cukup mendominasi mata orang yang melihat. Pada dominasi tersebut, itu suatu susunan sebaiknya tidak hanya satu. Namun dominasi yang kedua dan ketiga harus semakin lemah. Tujuannya adalah untuk membimbing pandangan keseluruhan susunan dan untuk menjaga kesimpangan. Jika dominasi hanya satu, maka akan mengetahkan pandangan sehingga pandangan berhenti dan pada suatu tempat gitu ya. Jadi ini untuk mendominasi, jadi warna objek utamanya dibuat warna yang lebih intensitas warnanya tinggi. Kemudian bentuk-bentuk yang lain sebagai pendukung itu intensitas warnanya direndahin gitu ya. Ini contoh gambar dari kontras keunggulan. Ketika kalian melihat ini, yang pasti kalian lihat adalah segitiga yang jumlahnya banyak. Pada bagian kan kiri atas gitu ya. Itu ada segitiganya, ada dua belas. Itu lebih mendominasi pandangan mata daripada yang tiga, ataupun lima, ataupun empat ya. Oke. Susunan bentuk-bentuk yang memiliki gerombolan terbesar akan merajai dan akan mendominasi ya. Seperti yang ditunggu-tunggu oleh mahasiswa di seluruh lakis, itu adalah tugas wajib dan tugas rutin. Pada tugas wajib sendiri, saya minta kalian untuk menyusun tokoh karakter cerita yang divisualkan secara berbeda dari cerita aslinya ya. Yang dengan menggunakan nominasi kontras dengan warna cerika dan RGB. Itu memakai gradiasi warna. Jadi pada visualisasi tersebut, bisa diambil dari cerita aslinya, tapi dibuat ceritanya itu berbeda dari cerita yang sudah dipahamin oleh orang lain. Ataupun sudah ada ceritanya itu seperti itu, tapi tokohnya sama, tapi dibuat karakter ceritanya itu berbeda dari yang aslinya. Jadi tugas wajib ini didokumentasikan. Kemudian pada tugas rutin, itu kalian mendesain visualisasi pertumbuhan tanaman ya. Dengan cara menggunakan pensil warna ataupun catanya juga tidak masalah ya. Ini saya akan tampilkan karya dari kakak sekalian. Yang pertama itu karakter dari tokoh cerita ya. Jadi yang hancur itu tidak hanya benda yang ada di belakang itu, tapi juga dirinya juga. Saya tidak paham dia itu mengambil cerita dari mana, tapi dia memvisualkan cerita seperti ini ya. Oke, kemudian ini ada cerita ya, gadis kecil dengan kudung merah ya, gadis kudung merah. Jadi dia tidak benar-benar ke rumah neneknya gitu ya, malah lebih menunggu gitu, menunggu sesuatu yang apakah dia bakalan pergi atau tidak gitu. Seperti keluar dari cerita aslinya ya. Oke lanjut, ini seperti karakter mungkin karakter dari cerita yang dia lihat gitu ya, saya tidak terlalu paham dengan cerita ini mungkin ada beberapa yang bisa paham ya, menentukan inti cerita yang mana gitu ya. Dan disini ada juga Timun Mas ya, yang dia berlari itu membawa sebuah kendia, bukan sebuah kantung gitu ya. Oke, mungkin kalau misalnya dibuat kebalikannya lagi, mungkin raksasanya ya malah dikejar sama Timun Mas, membawa alat-alat yang berbahaya gitu misalnya. Mungkin bisa dibuat seperti itu ini sebenarnya. Dan disini juga ada cerita bahwasannya, kan kalau di cerita aslinya ini, penyihirnya ini kan benar-benar jahat ke anaknya, tapi ini lebih sayang kepada kedua anak tersebut. Pada tugas wajib ini, saya minta untuk divisualkan dan didokumentasikan ya. Kemudian kita beralih ke tugas rutinnya ya. Kita beralih ke tugas rutin. Pada tugas rutin ini, bisa dibuat kotak-kotak seperti ini. Jadi ya, pertumbuhan tanamannya. Saya minta jalan tanaman tumbuhan toge ya. Carilah tanaman yang memiliki perubahan secara signifikan di ketika pertumbuhannya. Jadi disini dia tampilkan yang mulai berubah gitu ya. Dari tunasnya, kemudian ke yang bunga yang mungkin melayu. Dengan background dari nuansa waktunya yang mulai berubah gitu. Oke. Seperti ini juga bisa disusun ya, seperti ini. Tergantung dengan apa yang ingin disampilkan. Tapi saya rasa yang lebih jelas yang pertama ya. Dia juga bisa seperti ini, buat. Ini juga seperti ini. Oke. Juga bisa disusun seperti ini. Itu untuk tugas rutin ya. Jadi dibuat pertumbuhan tanaman. Jangan tanaman toge ya. Bisa bunga, bisa tanaman yang lain gitu ya. Sesuai dengan pemahaman kalian terhadap tanaman tersebut. Perubahannya dari awal ke akhir gitu ya. Oke. Jika ada pertanyaan terkait dengan materi, silahkan disampaikan di grup. Sampai ketemu di minggu ke-12 ya. Ingat, perkulian sudah mulai berakhir ya. Jadi harus benar-benar dibuat. Tugas-tugasnya itu harus benar-benar dirisualkan ke jadi portfolio ya. Oke. Sampai ketemu di minggu ke-12. Saya akhiri perkulian dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.